Ayo kita sama-sama dukung tim kebanggaan kita ini, ya kita kembalikan ke JN Sriwijaya FC ini. Menjadi seorang atlet, tentu ada masa-masa produktif dan ada pula masa pensiunnya. Semua mengikuti kondisi tubuh serta usia dari sang bintang. Jika sudah tidak produktif lagi, tentu banyak yang akan banting stir dengan melakukan berbagai pekerjaan lain agar tetap berpenghasilan. Termasuk salah satu bintang lapangan hijau yang pernah bersinar pada masanya, yakni Feri Rotin Sulu. Lalu bagaimana kira-kira kabarnya saat ini? Langsung saja, berikut ini adalah transformasi pemain bola Feri Rotin Sulu. Awal Karir Feri Rotin Sulu adalah bintang lapangan hijau Indonesia yang bertugas sebagai keeper atau penjaga gawan. Lahir di Palu pada 28 Desember 1982 silam, ia memulai perjalanan karirnya ini dengan bermain di beberapa turnamen muda di daerahnya. Tak berselang lama, ia kemudian bergabung dengan salah satu klub sepak bola asal kota kelahirannya, yakni Persipal Palu. Dua tahun membela klub perdanaannya, Feri Rotin Sulu mampu menyuguhkan berbagai penampilan api dalam menjaga gawang timnya. Hingga akhirnya dua tahun berselang, ia kemudian direkrut oleh klub Persijatim Solo pada tahun 2003. Lalu di tahun 2004, klub Persijatim Solo dibeli oleh pemerintah Sumatera Selatan dan berubah nama menjadi Sriwijaya FC. Karena sudah bergabung setahun sebelum berdirinya Sriwijaya FC, Feri Rotin Sulu kemudian menjadi salah satu andalan dari klub tersebut dan bahkan menjadi ikonnya. Pokoknya nih, di mana ada Sriwijaya FC, pasti ada Feri Rotin Sulu sebagai powernya. Meski hanya sempat bermain sebanyak 188 kali dalam kurun waktu 10 tahun di Sriwijaya FC, Feri Rotin Sulu sudah berhasil membangun tahta karirnya dan disebut-sebut sebagai salah satu keeper terbaik pada masanya. Ia pun pernah meraih dua buah trofi Liga Super Indonesia hingga tiga gelar Piala Indonesia. Namun sayang, karir yang mentering ini tak lantas menjadi modalnya untuk berlaga di kancah internasional membela timdas. Ini dikarenakan banyaknya atlet baru lainnya dengan kualitas yang tak kalah baiknya. Ditambah lagi, Feri Rotin Sulu beberapa kali cedera sehingga membuatnya berpindah-pindah klub pada rentang waktu 2013 hingga 2016. Wah, bukti kalau nggak ada ketenaran dan kesuksesan yang instan ya guys. Semuanya tentu saja butuh waktu dan usaha keras. Agama Terkenal sebagai keeper andalan Sriwijaya FC, Feri Rotin Sulu adalah seorang muslim atau beragama islam. Jika dilihat dari kacamata infotainment, kalian pasti pada tau kan guys, kalau istrinya adalah seorang wanita cantik yang berhijab. Oh iya, sejak pensiun dari lapangan hijau, Feri Rotin Sulu juga diketahui terlibat dengan sebuah organisasi yang bergerak di bidang amal, yakni HZ Foundation. Bahkan pembangunan organisasi ini juga tak jauh dari campur tangan Feri Rotin Sulu beserta sahabatnya yang memang sudah peduli terhadap orang yang tidak mampu sejak dulu. Diketahui, ia sering menyisikan penghasilannya dari menjadi penjaga gawang untuk diberikan kepada anak kurang mampu dan anak yatim piatu. Kegiatan ini sudah dijalankannya sejak tahun 2007 silam pada sebuah panti asuhat. Masya Allah, gak cuma mikirin duniawi, tapi juga berinvestasi untuk akhirat ya guys. Mimin jadi insecure deh sama Bang Feri. Kisah Cinta Tak hanya mendulang fans dari para pecinta sepak bola, Feri Rotin Sulu juga menjadi salah satu pria yang digandrungi banyak wanita cantik dari penjuru tanah air. Ya, nah banyak juga atlet terus ganteng lagi. Tentu cewek-cewek pada antri ya guys. Bahkan tidak hanya dari kalangan biasa, Feri Rotin Sulu juga banyak diidolakan artis hingga sesama rekan atlet terkenal. Namun pada tahun 2009, wanita-wanita yang menaruh hati pada penjaga gawang Sriwijaya FC ini harus pada gigit jari. Soalnya, Feri menikah di bulan Oktober tahun itu dengan seorang wanita yang dipacarinya dalam waktu satu tahun saja. Lagi-lagi bukan dari kalangan biasa. Wanita yang berhasil memikat Feri ini adalah runner-up Putri Sumatra Selatan tahun 2007. Yang juga berprofesi sebagai salah satu presenter TV lokal kala itu. Wanita dengan nama lengkap Anissa Katarima SHMM ini juga berprofesi sebagai pelatih Bang Sumsel Bubble Karate Club. Hmm, definisi jodoh adalah cerminan diri banget ya guys. Sama-sama berkarir di dunia olahraga. Keluarga Dari pernikahannya dengan Anissa Katarima di tahun 2009 lalu, Feri Rotin Sulu sudah dikaruniai tiga orang putri cantik yang sudah beranjak remaja. Mereka diberi nama Andrea Syahira Rotin Sulu, Alkayla Ferisha Rotin Sulu, dan Arhasha Shanlota Rotin Sulu. Meski kini Feri dan istri disibukan dengan berbagai kegiatan, rupanya mereka tetap memprioritaskan keluarga, terutama anak-anak loh guys. Beberapa momen tersebut banyak dibagikan di laman Instagram pribadinya, at feri.rotin solo. Pada deretan page teratas, Feri terlihat bersama dengan keluarga kecilnya sedang merayakan ulang tahun sang anak dengan makan malam secara sederhana. Tidak hanya itu, postingan lain juga menunjukkan kesederhanaan mereka ketika sedang merayakan ulang tahun sang istri. Ya, meski perayaannya begitu sederhana, namun tentu momennya nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. Apalagi untuk pasangan atlet legend seperti mereka. Tentu punya jadwal yang bejibun, serta Feri Rotin Sulu adalah sosok family man yang begitu romantis. Melihat kebersamaannya di sosmed, keluarga satu ini layak jadi family girls Indo-Yorga nih. Komen di bawah yuk! Skill memukau Menjadi seorang kiper andalan tanah air, tentu Feri Rotin Sulu memiliki skill yang no kaleng-kaleng. Dengan refleks serta fokus yang tinggi, ia selalu berhasil menghalau bola yang hendak menembus pertahanannya. Bahkan selalu berhasil menangkap bola yang dilayangkan dari para pemain terkenal Indonesia. Nah, soal skill memukau, Feri Rotin Sulu pernah menunjukkan kemampuannya ini ketika bertanding dengan gambar Osaka Jepang pada gelaran piala AFC Champions League 2009 di babak penyisi hand group. Pada menit ke-15 leg pertama, Feri berhasil menghentikan bola hasil tendangan jarak jauh yang dilayangkan oleh tim lawan. Tak hanya itu di menit 24 leg pertama, Feri juga berhasil mengembalikan bola ke tengah lapangan setelah berusaha di jebol tim Jepang dengan tendangan super kuat. Wah, benar-benar refleks yang sangat tinggi ya guys. Keren! Karir Sekarang Meski sudah memutuskan untuk gantung sepatu alias pensiun dari lapangan hijau, sejak tahun 2016 lalu, rasa cinta Feri Rotin Sulu terhadap sepak bola tidak pernah pudar. Pasalnya, ia memutuskan untuk menjadi pelatih keeper Sriwijaya FC dan sudah mengantongi lisensi kepelatihan hoses keeper. Setelah itu, Feri Rotin Sulu juga merintis berbagai bisnis. Mulai dari merintis usaha kafe kuliner bernama Warung Golazo yang bernuansa sepak bola. Kemudian ada pula bisnis bengkel yang ada di Palembang dan Palo. Dan juga mengelola bisnis kelapa sawit di Palembang yang dirintisnya sejak tahun 2008 lalu. Karena banyaknya bisnis yang dikelola, Feri Rotin Sulu termasuk salah satu pesepak bola yang terkenal tajir setelah dirinya gantung sepatu. Ya, gimana nggak tajir ya guys? Wanguda jadi Sultan Sawit, Bos Bengkel, terus pengusaha kafe, dan pelatih keeper. Kurang apa lagi, coba ya? Nah, semoga perjalanan karir Feri Rotin Sulu ini bisa menjadi inspirasi kalian ya. Thank you, update lovers!